Inilah video detik-detik penggeledahan sebuah truk yang dilakukan Satuan Direkturat Reserser Narkoba Polda, Jawa Barat di Tol Cikampek Utama, Kabupaten Kerawang. Truk yang ditumpangi dua orang tersebut digeledah karena diduga membawa puluhan kilogram narkoba jenis sabu. Benar saja, setelah dilakukan penggeledahan, polisi berhasil mengemankan barang bukti sabu sebanyak 10,9 kilogram yang disembunyikan di dalam ban serap atau ban cadangan. Polisi mengatakan obat terlarang itu dibawa dari China dan diselunduhkan dari pelabuhan kampar Provinsi Riau untuk selanjutnya dikirimkan ke kawasan Madura. Kepada polisi, dua tersangka mengaku mendapat upah sebesar 500 juta rupiah dalam sekali perjalanan mengantarkan barang haram tersebut. Awalnya kami merasa cemas juga, merasa was-was, karena sudah dibongkar di sana-sini, sudah tidak ditemukan barang bukti sebut. Ternyata setelah dibongkar, dibuka ban serapnya, didapatlah di dalamnya ada sekitar 4 bungkus, 4 bungkus, oh surah ini, 10 bungkus seperti yang ada di depan saya ini, 10 bungkus kemasan teh Cina, kemudian seperti di depan juga terlihat ada ban pelab dan ban dalamnya. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang lakotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Deryl Syah Putra, untuk CSI RTV.